Al-Fatihah 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 itu adalah bagaimana menciptakan nilai-nilai islami nilai-nilai yang menurut saya nilai-nilai sejati sejati itu adalah S-nya suci, niat dari mulai perbuatan, perkataan, sikap E-nya erat, hubungan dengan yang namanya kepentingan masyarakat J-nya jujur katakan yang benar itu benar yang salah itu salah A, bagaimana kita arif membaca situasi dan kondisi T, toleransi terhadap orang lain dan I, integritas moral, intelektual nah, manusia itu harus memiliki seperti itu nah, pada dasarnya teman-teman semua bahwa kegiatan yang memang berorientasi kepada perubahan-perubahan ke arah apa namanya, sikap dan perilaku ini berkaitan dengan bahwa karakter proyeksi pendidikan di abad ke-21 menjadi seorang manusia itu harus memiliki karakter dan kompetensi saya ingat mungkin dari Pak Gubernur DKI Jakarta bahwa kata Pak Anis mengatakan bahwa manusia akan sempurna apabila membaca dan mengikuti panduan hidup yaitu siapa? maaf, apa? Al-Quran nah, Al-Quran itu sudah mencerminkan tentang bagaimana karakter dan berkompetisi karakter itu bagaimana karakter kinerja bagaimana karakter moral sementara kompetensi, dia itu kreativitas berpikir kritis, kolaboratif, maupun komunikatif sehingga, kalau menjadi pemimpin yang paling baik adalah atau menjadi manusia yang baik adalah dia harus menjadi khairuh ummah bagaimana menjadi ummatan wasaton bagaimana kalimatnya manusia yang paling baik masyarakat yang baik sehingga nanti ada muncul berbagai macam kegiatan bagaimana meng-influence berbagai macam kebaikan kan sudah jelas ini adalah bagaimana mengajak kepada kebaikan mengajak kepada hal-hal yang lebih baik jangan mengajak kepada keburukan ini yang sebenarnya manusia dianalogikan sebagai manusia yang memiliki fungsi peran agama yang baik manusia akan memerankan kehidupannya dengan benar apabila memahami tiga hal pertama kita adalah memahami tentang adanya Allah dan kita juga memahami bagaimana Rasulullah sebagai utusan Allah dan bagaimana kita memahami bahwa kita memiliki agama Islam yang paling baik inna dina inda Allahil Islam syukuhnya agama Islam itu adalah yang paling baik menurut saya kan gitu sudah jelas disampaikan juga sudah disempurnakan agama ini hanya kita kan enggak inilah kadang kita enggak yakin apa yang dilakukan bahwa sebenarnya Allah itu menurunkan agama Islam itu sudah jelas sudah 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 khafah gitu ya perkara kenapa kita 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 kadang melakukan beberapa perubahan-perubahan atau kita kadang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu adalah mahluk Allah gitu ya nah karena kita tidak merasa bahwa kita itu selalu diikuti oleh Allah sebenarnya kan gitu semua persoalan itu akan terjawab manakala kita mengenal Allah dengan baikan gitu nah kalau kita ingin mengenal Allah salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah yang sudah jelas mungkin teman-teman masih sudah tahu sifat Allah dari mulai wujud ini sebenarnya yang harus teman-teman lakukan Allah itu adalah Allah itu seperti itu Allah itu bukan mahluk sudah jelas kalimatnya harus yakin seperti itu setelah kita mengenal Allah kita juga harus mengenal bagaimana sebenarnya Rasulullah Rasulullah itu sudah jelas adalah utusnya Allah kan gitu ya jadi bagaimana itu beribadah Rasulullah itu datang ke dunia itu setengahnya karena memang menjadi sulit oladan bagi kita kan di dalam surat yang disampaikan itu bagaimana kita menjadi bagian yang terindah Rasulullah itu meyakini bagaimana Rasulullah itu datang ke muka bumi itu menyempurnakan tentang akhlak karena Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan kata Allah kan itu sifat-sifatnya sudah baik kan sifat Rasulullah itu sudah jelas bagaimana dia adalah sidik amanah, fatonah, dan tablik itu yang sebenarnya yang harus kita menjuritordani kehidupan Rasulullah dan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya urgensi kita mempelajari agama Islam Islam InsyaAllah akan menjadi rule of life menjadi aturan dalam kehidupan kita yang bisa mengatur kehidupan kita dari mulai kita dilahirkan dari mulai tidak ada dan sudah jelas setelah itu kita juga diciptakan oleh Allah dititipkan di dalam rahim ibu dan itu dilahirkan dan hari ini kita baru mengalami dua alam pertama alam rahim yang kedua adalah alam dunia baru dua alam kita belum mengalami yang namanya alam barjah alam kubur dan yang paling terakhir kita alam akhirat kita belum mengalami seperti itu sampai kapan? kita tidak tahu ada beberapa prinsip-prinsip tentang penciptaan manusia artinya bahwa manusia itu awalnya dari tiada dan menjadi sekarang ada jadi disampaikan bahwa bukankah telah datang atas manusia satu masa dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut halata alal insan heynun minaldahri lam yakun syai'an madkuro jadi bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut nah ini juga manusia itu pada saatnya tidak manusia itu tidak sesungguhnya telah telah diciptakan dahulu sedang awalnya juga tidak ada ini adalah bentuk prinsip-prinsip kemanusia setelah itu baru proses tadi bagaimana dimulai berasalkan dari tanah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati berasal di tanah kemudian kami menjadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh ibu itu disimpan dalam rahim yang amat sangat kokoh jadi bagaimana mudgotannya ini kalimatnya kemudian air mani ini kami jadikan segumpal seperti kita hari ini mungkin melihat bayi dari mulai gumpalan dari mulai mani terus juga menjadi daging daging menjadi ada tulang bulang sampai menjadi manusia seperti itu dan yang paling penting disini adalah setelah itu juga Allah melakukan beberapa kegiatan disebutkan disini bagaimana Allah menciptakan sesungguhnya kalian itu juga akan mengalami benar-benar kematian kan gitu kemudian sesungguhnya kamu sekalian juga akan dibangkitkan jadi tadi juga sudah sampaikan kalimatnya ini nih jadi bagaimana kita dijadikan sebuah bentuk makhluk yang lain maka Masya Allah untuk kita lakukannya itu proses bagaimana manusia itu bisa munculkan gitu dan yang paling penting bahan dasar dari manusia itu tadi kita jangan merasa kita jangan merasa bangga dibekali dibekali dengan yang namanya dibekali dengan yang namanya akliya dibekali dengan namanya jasa dia dibekali dengan namanya nalar dibekali dengan emosional segala macam hanya faktornya kita ingin mendapatkan huda dan mendapatkan fitrah huda itu sudah jelas bagaimana diturunkan kita dari surga itu karena memang kita ingin mendapatkan huda huda itu adalah petunjuk dan fitrah manusia adalah pasti kalimatnya sudah maka hadapkanlah wajah kita kepada agama Allah fitrah kita adalah bagaimana kita mendapatkan petunjuk dan fitrah kita bagaimana menghadapkan kepada Allah ini adalah bagian kita sebagai manusia tujuan manusia sudah jelas tadi diciptakan itu karena kita adalah melainkan untuk ibadah kepada Allah fungsinya disini sudah jelas bagaimana kita menjadikan disesungguhnya ketika Allah berfirman kepada melaika sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi dan melaika bertanya mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi padahal sebenarnya manusia itu membuat kerusakan menumpahkan darah bahkan kami senantiasa bertasbih kata melaikat ngapain membuat manusia Allah berkata Tuhan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui melaikat sempat protes apa tugasnya disini secungguhnya tadi mengatakan inna arad kalimatnya disini semuanya kami telah membuat amanah kepada langit hanya barangkali tugasnya manusia itu tadi dolim sudah diamanakan untuk menjaga bumi menjaga langit menjaga seluruhnya tapi manusia itu kadang suka dolim nah ini sifat-sifat dasar manusia sifat-sifat manusia itu harus bersabar dalam proses harus juga melakukan beberapa kegiatan tapi memang sifat manusia itu tadi tergesa-gesa keluh kesah susah payah lemah bahkan banyak sifat-sifat dasar manusia itu selalu menyalahkan orang lain tidak menyalahkan diri sendiri ini yang sebenarnya di teman-teman semua mudah-mudahan kita tahu dasar esensi bagaimana agama itu diperlukan karena manusia itu pada prinsipnya adalah sebagai khalifah fil'ar dan bagaimana manusia itu melakukan beberapa perubahan terutama menyangkut bagaimana wa makhalaktul jinnah wal insan illa ya budur Allah menciptakan diri kita itu harus dengan tujuan yaitu beribadah ibadah yang jelas kepada Allah bagaimana disampaikan dulu kan juga oleh Luqman ya bunaya latusrik billah jadi hati-hati anda semua mohon maaf jangan musrik menduakan kalau yang namanya menduakan itu adalah dosa yang paling besar ya apalagi menduakan Allah subhanahu wa ta'ala nah mudah-mudahan kita bisa mencermati kehidupan selama ini apa yang menjadi esensi dimunculkannya dibentuknya manusia jadi kalau manusia diciptakan seperti itu kita juga harus menyadari bahwa ternyata apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi tazgiroh bagi kita semua jadi manusia itu mengira bahwa tidak ada lagi pertanggung jawaban tidak akan ada lagi ini enggak kita harus sudah jelas kita juga seling bersaksi kalimatnya sering dikatakan dalam sholat kita kan inasolati wanusuki wamahiyaya wamati lillahi rabbil alamin kan gitu saat kita bersaksi bahwa kita itu akan semua dari mulai inasolat kita mati kita kehidupan kita rizki kita itu semuanya berserah diri kepada Allah kan itu tapi yang paling penting kita suka lupa karena manusia itu dalam pada prinsipnya banyak kelalaian dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat anda bisa secing juga bisa melihat beberapa apa yang akan menjadi dasar-dasarnya dari mulai surat tadi dari mulai almuminun dari mulai almursalat jadi juga dari mulai apa almuminun ayat 12 sampai 13 anda bisa baca nanti ada juga 14 bisa dibaca karena pada saat anda melakukan atau mencari di Al-Quran akan anda merasakan bagaimana sebenarnya kita dibuat oleh Allah itu dalam keadaan hina tetapi ada pi asanetakwim manusia itu paling sempurna apa sih yang sempurna karena memang tadi beribadah bagaimana sebenarnya manusia diciptakan dengan sempurna tapi kesempurnaan itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan beberapa perubahan baik teman-teman mahasiswa baru mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah lakukan dengan ibadah niatkan bahwa tolamul ilmi itu adalah ibadah dan apa yang saya sampaikan hari ini kalau kesalahannya pasti itu adalah kesan saya sendiri dan kebenaran itu dari Allah SWT kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah dan apa yang kita sampaikan hari ini juga menjadi nilai yang akan kita lakukan menjadi manusia yang paripurna yaitu apa yang sering dilakukan apa yang tidak dilakukan itu menjadi salah satu sertaan kita kita sering kalimatnya jadi perkataan kita juga harus benar jangan perkataan kita yang sia-sia itu saja terima kasih apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi ibda binafsi bagi saya dan juga bagi teman-teman semua terima kasih bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh